Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dan bunda-bunda semuanya Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Nah, di vlogku ini Aku mau berbagi lagi aktivitas aku ya bunda-bunda ya Tadi setelah aku pulang dari pasar Aku tuh menyempatkan untuk beres-beres ya Nyapu-nyapu di bagian teras Nah, ini karena dekat dengan jalan Jadi harus sering dibersihkan bagian terasnya Nah, mudah-mudahan teman-teman Penampakan di depan teras sudah tidak ada bunga-bunganya ya Karena waktu itu aku sudah cerita ya Kalau kenapa sih bunga-bunga aku itu Aku pindahkan gitu ya Pindah jauh dari teras Pasti yang sudah nyimak di videoku sebelumnya Yang tentang ada tiga ular itu di bunga-bungaku Di waktu ada di teras itu pasti Teman-teman dan bunda-bunda pasti sudah tahu Nah, itu alasannya kenapa bunga-bunga di sekitar terasku itu sudah tidak ada ya Teman-teman ya Jadi, diletakkan jauh gitu ya Dekat pagar semua Karena ditakutkan itu nanti ada ularnya lagi gitu Jadi, daripada dan daripada Maksudnya jaga-jaga juga gitu ya Lebih amannya ya sudah Diletakkan jauh dari teras Nah, hari Sabtu ini pak suamiku sudah berangkat bekerja Ini aku di rumah sama anakku Alia Beres-beres rumah ya Jadi, aku masih ada yang ngebantuin untuk beres-beres di rumah Nah, kalau ibuku ini ke kebon ya Ibuku tuh ingin tengok kebon Ingin lihat apakah di sana rumputnya sudah tinggi-tinggi apa belum gitu Sudah pada tumbuh tanemannya, pohon singkongnya dan sebagainya Seperti itu teman-teman Seperti biasa ya teman-teman Aku lanjutin untuk beres-beres di bagian ruang tamu Ruang tamu itu bagaikan wajah ya teman-teman Jadi, kalau wajah kita itu kalau enggak dibersihkan nanti bisa belekan gitu ya Sama aja tuh ruang tamu Jadi, ruang tamu itu juga harus bersih Karena sama aja ruang tamu itu kayak wajah gitu ya Nah, teman-teman mudah-mudahan jangan bosen ya Menonton video vlog aku yang kegiatannya itu seperti biasa ya Beres-beres rumah gitu ya Sebagai ibu rumah tangga ya Tapi walaupun apa namanya kegiatannya gitu-gitu ya Tetap dijalani, tetap disyukuri Tetap bahagia karena menjalannya dalam keadaan sehat walafiat Lanjut ya Ini aku mau keluar Ini aku mau keluar Masih di pekarangan rumah ya Ini aku mau cari kunyit ya Aku menanam sendiri kunyitnya So, jika aku perlu untuk memasak Aku tinggal mencungkil ya Mencungkil kunyitnya gitu ya Teman-teman ya Nah, ini aku coba untuk Apa namanya Mencari kunyitnya ya Itu ternyata Ini ku masih Apa namanya Masih kecil-kecil ternyata akarnya ya Jadi itu Kayaknya ini Apa namanya Perlu ditanam kembali ya Sayang kalau misalnya dibuang gitu ya Batang dan akarnya ya Oke, ini aku tanam kembali Biar bisa tumbuh Nah, ini aku lanjut ya Oh ya, ini aku Masih menanam kembali Karena tuh Belum ada gitu Apa namanya Kunyitnya yang besar Ini masih kayak serabut-serabut gitu ya Nah, ini aku potong aja ya Videonya Biar gak terlalu Apa lah Kepanjangan Nanti Takutkan Di teman-teman Bosan gitu ya Menontonin Video aku yang sedang Mencari kunyit Setelah tadi aku dapat kunyit ya Walaupun masih kecil-kecil Sekilah ya Daripada beli ke pasar ya Ini aku udah mempersiapkan Bumbu-bumbu Untuk memasak Ikan-ikan tadi ya Ikan-ikan kecil Dan ikannya agak Agak besar lah Tapi gak besar banget ya Ini aku sudah Mempersiapkan Dan tinggal Mengulak-ulak Menghaluskan aja Nah, ini aku lagi Menghaluskan Bumbu-bumbunya ya Teman-teman Ini Aku tuh Kalau lagi Menghaluskan Bumbu-bumbu tuh Senangnya tuh Di bawah ya Teman-teman Ini Di bawah lempernya Ini aku kasih Apa namanya Alas gitu Biasanya kalau gak dikasih Alas tuh suka Licin gitu ya Lari-lari gitu ya Lempernya teman-teman Ya, mohon maaf ya Teman-teman ya Kalau aku tuh Punya kebiasaan Kalau Lagi mengulak-ulak Atau menghaluskan Bumbu-bumbu itu Senangnya itu Ya duduk gitu ya Gak bisa Gak bisa Kalau sambil berdiri gitu Kayaknya itu Malah gak halus-halus Gitu teman-teman Nah, ini aku Buat bumbunya Untuk Tadi yang Ikan-ikan yang Sudah aku bersihkan Tadi ya teman-teman ya Ini aku Bumbunya yang Seperti biasa Aku kasih kunyit ya Biar gak amis ya Teman-teman Nah, ini aku Bersihkan Ikan-ikannya Ya, ini Walaupun udah Dibersihkan kotorannya Tapi tetap harus Dicuci Bersih ya Biar kita tuh Kalau pas makan tuh ya Nyaman gitu ya kan Gak Apa ngerasa Apa namanya Kotor gitu ya kan Kalau Dicuci bersih tuh kan Kalau makan tuh jadi Gak Gimana-gimana gitu ya Perasaannya ya Nah, ini aku Nyuci-nya sampai Tiga kali loh teman-teman Sampai bersih ya Jadi nanti Kalau pas makan itu Kita tuh gak Rasa yang Apa namanya Kotor gitu ya Enggak ya Karena udah bersih ya Nah, ini aku Karena lupa ya Tadi aku tuh Mau bikin Bumbu Apa sayur Pindang Jadi aku Nyari kunyit lagi Nah, ini aku Beruntung dapet Kunyit yang udah Besar ya Teman-teman Kalau gak seperti tadi Tadi tuh kecil Banget Tapi sekelah Daripada beli ke pasar Nah, ini Alhamdulillah ya Aku dapet yang Besar-besar ya Ini itu Untuk bumbu Pindang ya Jadi aku tuh Pengen banget Udah lama banget ya Enggak Bindang ikan Jadi walaupun ikannya Enggak besar-besar sih Tapi aku Enggak masalah ya Yang penting judulnya Bindang gitu ya Teman-teman Biasa aku Kalau bikin pindang Aku kasih kunyit ya Terus aku kasih Laos Biasanya ini Laosnya itu Agak jauh Ngambilnya Lagi mager ya Teman-teman Jadi cuman aku Kasih serai Gitu ya Terus aku Kasih irisan Bawang merah Bawang putih Terus aku Kasih cabai Rawit gitu ya Terus ada Kemangi Sedikit tadi ya Gitu teman-teman ya Itu Pindangnya Alak aku ya Nah ini aku mau lanjutin Aku mau Ngasih bumbu dulu ya Untuk Ikan-ikannya Ini rencananya Mau saya goreng Ajalah semua ya Karena itu Mau dibikin Dikasih tepung Untuk lagi mager ya Kayaknya Digoreng aja gitu ya Kan lebih awet juga Gitu malahan Enggak cepat basi Nah ini dia Pindang ikannya Sudah matang Ini pindang Alaku ya Teman-teman Jadi ikannya Kecil-kecil Tapi gak apa-apa Yang penting Judulnya Pindang Oke Sekian dulu ya Teman-teman Vlogku hari ini Semoga Menginspirasi Dan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye